Salam sejahtera bagi kita sekalian, kebertemu lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan sumber segala berkat dalam kehidupan kami, Allah yang senantiasa menuntun, memelihara, bahkan menolong kami dari berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Tuhan yang selalu memenuhkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup kami, bahkan Tuhan yang juga selalu mengajar kami untuk percaya akan setiap kerja, karya, dan kasih-Mu. Pimpin kami anak-anakmu Tuhan yang saat ini akan merenungkan firman Tuhan. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami dikuasai oleh rohmu yang kudus. Karena itu berkata-katalah kepada kami Tuhan tentang firman-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya menurut terjemahan baru 2. Sebab Tuhan, dialah yang berjalan di depanmu, dan dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, dan janganlah cemas. Saudara terkasih, perenungan firman Tuhan ini saya beri tema, Berjalan dalam Kasih Tuhan. Saudara, baru-baru ini seorang sahabat kami menyelesaikan sebuah ujian. Sebuah promosi doktoral ilmu bidang manajemen di Universitas Indonesia. Bagaimana sahabat kami harus berhadapan dengan ke-8 orang profesor yang mengujinya. Sedangkan kami yang duduk di belakangnya, kami menyaksikannya dengan penuh perasaan dakdikduk, cemas, takut. Namun bersyukur, pada akhirnya kami merasakan kegembiraan dan sukacita. Sahabat kami ini dinyatakan lulus dalam ujian tersebut. Dan tentu kami memikirkan, itu baru kami yang menyaksikan atau menjadi penonton. Bagaimana dengan sahabat kami tersebut? Dalam ujian tentu perasaannya akan mengalami seribu satu macam hal yang barangkali tidak mudah untuk dikatakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ujian bukan saja terdapat di ruang-ruang sekolah atau di universitas. Ujian sesungguhnya terdapat di semua lini kehidupan manusia. Ada ujian-ujian dalam hidup kita ini yang sangat berat, yang harus kita hadapi dari hari ke sehari, bahkan di sepanjang kehidupan kita. Ujian kehidupan bisa datang kepada kita saat kita mengalami sakit, misalnya. Atau saat mengalami peristiwa dukacita. Saat kita kehilangan teman atau sahabat. Atau saat kita sedang merantau. Atau saat kita sedang menggumuli sebuah keputusan yang penting. Saat kita memberangkatkan anak kita untuk pergi sekolah ke luar negeri. Ujian-ujian tersebut adalah ujian-ujian kehidupan yang membuat kita sesungguhnya mengalami perasaan-perasaan yang takut, cemas, bimbang. Tetapi juga pada akhirnya ada dari kita yang merasa bersyukur, bersuka cita, dan lain sebagainya. Saudara terkasih, dalam setiap ujian, ada satu tekad di mana kita harus berhasil. Di mana kita harus melampaui pengalaman atau ujian tersebut. Atau kita harus menjadi seorang pemenang. Dan ini merupakan sebuah naluri kemanusiaan kita. Kita harus melewati ini. Seberat apapun itu, sesulit apapun itu, kita harus dapat melewatinya. Nah, saudara terkasih berbeda halnya dengan ujian yang ada di sekolah. Ujian di sekolah saat mahasiswa atau para siswa-siswi akan menghadapinya, mereka mendapat semacam waktu tenang atau minggu tenang. Minggu-minggu yang membuat mereka tidak masuk ke sekolah dan diharapkan mereka mempersiapkan diri dengan baik, membaca buku, supaya mereka bisa ujian dengan baik. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, biasanya di minggu-minggu tenang itu, dia belum tentu merasakan ketenangan. Banyak hal bisa terjadi di minggu-minggu tenang yang bisa mempengaruhi pikiran mereka untuk berhadapan dengan ujian. Bahkan di minggu-minggu tenang, ada banyak peristiwa bisa terjadi. Saat minggu tenang, seorang siswa harus menjagai orang tuanya yang dirawat di rumah sakit. Pada minggu tenang, ada seorang mahasiswa yang diputus oleh pacarnya. Di minggu tenang, ada musibah, banjir datang melanda rumah murid tersebut. Dan ini yang membuat bahwa ujian yang mereka alami itu bertambah berat. Karena ada situasi-situasi yang tidak bisa diperhitungkan sebelumnya, yang menambah tekanan dalam ujian kehidupan mereka. Begitu juga dengan ujian kehidupan yang kita jalani dalam hidup ini. Bukankah seringkali saat kita menghadapi satu pergumulan, maka datang pergumulan yang lain, Bapak Ibu. Saat kita sedang bergumul tentang sakit yang kita rasakan, kita justru juga harus mengalami tagihan listrik yang belum terbayar, atau juga anak kita dipanggil karena kelakuannya oleh Bapak dan Ibu Guru harus diperingatkan, dan lain sebagainya. Dalam ujian kehidupan, seringkali ujian itu terjadi berlipat kali ganda. Menjadi amat sulit. Bapak Ibu, seterusnya, yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita pada saat ini, merenungkan tentang satu bagian dari perikob, bagaimana Musa pada akhirnya harus memberikan tongkat estafet kepemimpinan. Setelah ia dinyatakan selesai oleh Tuhan, dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, maka Tuhan menunjuk Yusua, seorang yang masih sangat muda, untuk memimpin orang Israel. Dan bagi Yusua, Bapak Ibu, seterusnya, ini satu hal yang tidaklah mudah. Dia seorang yang masih muda, yang masih kurang pengalaman bila mana dibanding oleh Musa. Tetapi, dia harus menerima bagian dari tanggung jawabnya, bagian dari ujian kehidupannya, yang diberikan Tuhan atas hidupnya. Yusua notabene adalah seorang yang harus memimpin kurang lebih 2 juta umat Israel untuk menyeberang memasuki tanah perjanjian. dan inilah yang membuat Yusua. Dia betul-betul harus belajar, betul-betul harus mempersiapkan diri. Dan Yusua pada titik ini, seperti seorang yang menghadapi ujian dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, bila mana kita mengingat Yusua, pokok ini mulai terkenal ketika ia diutus oleh Musa, menjadi salah seorang dari kedua belas pengintai yang dikirim ke tanah kanan untuk mematamatai tanah tersebut. Dan ketika mereka pulang, sehabis mereka mematamatai tanah perjanjian, maka 10 orang dari pengintai itu justru menceritakan tentang ketakutan-ketakutan mereka yang membuat hati bangsa Israel juga menjadi gentar. Mereka mengungkapkan tentang orang-orang raksasa yang menguasai tanah perjanjian tersebut. Walau di tempat itu banyak susu dan madunya, tetapi rasanya sulit buat mereka untuk bisa mengalahkan orang-orang itu. Berbeda halnya dengan kesepuluh orang tersebut, Yusua bersama dengan Kaleb. Mereka adalah dua orang mata-mata yang justru punya pendapat yang berbeda. Mereka justru punya rasa percaya diri, bahkan beriman bahwa ketika Tuhan menolong mereka, mereka pasti dapat merebut kota-kota di sana. Dan apa yang diungkapkan oleh Yusua dan Kaleb, ini memberikan pengharapan kepada orang-orang Israel. Bahwa perjalanan mereka bukanlah perjalanan yang sia-sia, perjalanan mereka adalah perjalanan yang pasti akan berhasil. Di sini Bapak Ibu Sudara-sudara, kita melihat bagaimana Yusua percaya kepada janji Tuhan. Ia belajar mengamat-amati bagaimana cara Tuhan bekerja. Menyatakan kasihnya, menyatakan janjinya, membuktikan janjinya, dan memperlihatkan pertolongan-pertolongan di dalam kehidupannya, bahkan juga kehidupan seluruh bangsa Israel. Karena itu, melalui pernungan firman Tuhan ini, Musa memberikan wajangan kepada Yusua. Paling tidak ada tiga hal utama, Bapak Ibu, yang mau dikatakan oleh Musa kepada Yusua, tatkala ia memimpin orang Israel. Hal yang pertama, Bapak Ibu Sudara-sudara, adalah Tuhan yang akan selalu berjalan di depan mereka, untuk menyertai mereka. Bapak Ibu Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan, langkah kaki Tuhan, adalah langkah kaki yang selalu membuka jalan, membuka pengharapan, membuka ruang bagi semua orang, untuk bisa percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang patut untuk kita ikuti. Tuhan itu memiliki pengetahuan dalam segala hal. Mungkin kita bisa mengatakannya, Tuhan itu adalah radar kehidupan manusia. Dan tanpa radar kehidupan itu, kita tidak bisa punya keyakinan, keteguhan dalam melangkah, karena hati kita pasti dipenuhi dengan keraguan-keraguan. Jadi ketika Musa mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan berjalan di depan, ini mau mengatakan kepada Yusua, bahwa sesungguhnya perjalanan itu adalah perjalanan yang ditanggung resikonya oleh Allah sendiri. Karena Allah berjalan di depan mereka dan siap menghalau segala rintangan, hambatan, dan tantangan yang akan mereka jumpai. Tuhan dalam hal ini memberi dirinya untuk membela, mempertahankan umatnya yang berjalan di belakangnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah juga yang harusnya kita renungkan dalam kehidupan kita. Tuhan berjalan dalam hidup kita melewati satu ujian dengan ujian yang lain. Maka dalam hal ini, Tuhan betul-betul pribadi yang siap habis-habisan menolong saudara dan saya. membawa kita kepada pengharapan, kepada doa-doa kita, karena itu berdoa lah menyerahkan hidup kepada Tuhan dalam keteguhan iman. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita atau meninggalkan kita. Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah lalai meninggalkan kita di dalam pergumulan atau perjuangan atau ujian hidup ini. Dia pribadi yang bertanggung jawab. Dia bukan saja memimpin kita, tetapi Tuhan itu justru mau melindungi kita dengan segenap hatinya, dengan segenap kasihnya, dengan segenap kuasanya, agar kita beroleh selamat. Itulah sebabnya kenapa kita diminta untuk selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi justru kitalah yang seringkali tidak mau mengikuti jalan Tuhan dan kitalah yang meninggalkan jalan Tuhan. Kita menjauh dari jalan Tuhan. Maka alhasil kita tersesat. Kita mengalami tantangan. Kita mengalami keselakaan. Kita mengalami banyak peristiwa yang tidak terduga. Maka hari ini, kalau kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan, teguhkanlah hati kita, ia adalah Sang Immanuel. Allah yang beserta dengan kita. Karena ia mau menyertai kita, maka ia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita, jangan biarkan diri kita dipenuhi oleh rasa takut dan cemas. Melampaui keyakinan kita akan pertolongan Tuhan. ujian kehidupan barangkali akan selalu tambah berat. Barangkali akan lebih beragam bentuknya. Tetapi, jangan biarkan ketakutan-ketakutan kita itu melampaui keyakinan kita, melampaui pertolongan Tuhan. Maka dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari, jangan biasakan, tatkala kita bercerita kepada teman, sahabat, atau orang lain. Jangan biasakan menceritakan ketakutan-ketakutan kita itu lebih banyak, lebih besar, lebih hebat, lebih dramatis. sehingga kita tidak punya ruang lagi untuk percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tetapi marilah kita juga selalu mengingat betapa Tuhan menolong kita dengan cara-cara yang luar biasa. Karena ujian hidup ini bukan hanya terjadi satu kali. Sepanjang hidup kita, kita akan terus mengalami ujian demi ujian, namun perhatikan dan lihatlah, sama halnya seperti Yusua. Pengalaman-pengalaman kita mengajarkan sebuah karakter sebagai orang percaya bahwa kita harus teguh di dalam iman karena Tuhan, dialah yang terus menjamin kehidupan kita sampai kita ada di rumahnya. Hari ini Bapak Ibu sederhana dikasih oleh Tuhan bila mana kita sedang menghadapi ujian hidup. Ingatlah, perjalanan kita adalah perjalanan yang dipenuhi dengan kasih Allah dalam perlindungan, dalam penyertaan, dalam keteguhan yang mau dinyatakan Tuhan bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk firmanmu yang mengingatkan kami. Ketika kami menghadapi ujian kehidupan, sesungguhnya kami tidak perlu menjadi takut dan gentar. tetapi kami harus percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang berjalan di depan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami karena Tuhan yang akan mengatasi segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Biarlah kami boleh tinggal dalam iman dan percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tuntunlah kami Tuhan yang pada saat ini sedang menghadapi ujian kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.